Hai kembali lagi di channel sukan TV sebelum melanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe biar kita tidak ketinggalan info-info berikutnya lokasi saat ini jalan Tenjo Ayu untuk di daerah ini ada salah satu garmen PT Laksimirani yang terkena pembangunan proyektor bocimi dan di sebelah kanannya lagi ada yayasan juga yang terkena proyektor bocimi mungkin ini sebagiannya yang terkena dan jalan inilah yang dinamakan jalan alternatif Tenjo Ayu tujuan manggis sampai tembusan ke Lido jalan tol bocimi Seksi dua tol lanjutan Bogor Ciawi Cibombong yaitu Seksi satu di sini belum terlihat alat-alat berat yang beroperasi pengerjaannya cuma ada plang yang sudah dipasang kita lihat lebih dekat lagi ternyata disini masih terlihat hamparan rumput hijau dan ada juga beberapa bangunan atau bekas rumah-rumah warga yang sudah teridentifikasi dan untuk mulai pengerjaannya disini belum terlihat atau kapan mau dikerjakannya disini dan di lokasi inilah untuk proyek bocimi yang belum terlihat proses pengerjaannya hanya di daerah utara saja yang sudah mulai proses pengerjaannya yaitu di daerah bendang tepatnya dekat gerbang tol Seksi 1 Cigombong dan di daerah selatan dari sini yang kini sudah mulai proses pengerjaannya yaitu tepatnya di daerah kebun kaum seperti yang kita lihat di lokasi ini sudah mulai pemerataan tanah kalau di daerah sini sampai pintu tol Cibadak barung kuda sudah merata proses pengerjaannya setelah saya tinjau beberapa hari lalu tol lanjutan dari Bogor Ciawi yaitu Seksi 1 dan untuk Seksi 1 yang gini sudah mulai beroperasi dan akan berlanjut ke Seksi 2 yaitu yang seperti kita lihat disini ini adalah salah satu lokasi yang ada di kebun kaum yang akan dilintasi tol Bocimi untuk Seksi 2 proyek pengerjaannya dari daerah bendang sampai gerbang tol parung kuda yang kini sudah mulai pengerjaannya dari mulai pemerataan tanah dan ada juga yang sudah mulai pengecoran tiang jembatan itulah informasi hari ini yang saya dapatkan salam jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati